Hai saya ingin ke Ustadz Sotomo lagi ada tambahan Ustadz tentang keutamaan 10 hari yang awal di bulan Dhul Hijjah itu silahkan Ustadz Sotomo keutamaan-keutamaan yang memang kemudian secara sore disebutkan di dalam teks-teks syariah adalah misalnya dalam Al-Quran 10 hari pertama ini disebut sebagai ayamin maklumat seperti itu ayamin maklumat itu kalau terjemahnya apa ya hari-hari yang diketahui maknanya nah Imam Syafi'i misalnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Muzani di dalam kitab muhtasornya beliau menafsiri kata ayamin maklumat ini sebagai ayamul asyar yang maksudnya adalah 10 hari pertama daripada bulan Dhul Hijjah dan penafsir ini ternyata juga sebelumnya oleh Abdullah bin Abbas ya walaupun Abdullah bin Abbas diriwetkan juga menafsiri dengan beberapa penafsiran tapi al-imam Ibnu Qadir sepertinya lebih memilih bahwa Abdullah bin Abbas itu menafsiri spesies seperti yang dapat disediakan oleh Imam Syafi'i itu gitu itu di ayat Al-Quran disebutkan juga dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ada sejumlah hadis yang menyebutkan ayamul asyar seperti itu nah artinya secara tegas kata al-asyar atau 10 hari pertama dalam bulan tul hijjah ya ada dalam teks-teks syariah gitu ya termasuk dari sisi puasanya tadi sudah disebutkan eh tentang Aisyah misalnya saya enggak pernah melihat ayamul asyar Rasul berpuasa di sembilan hari pertama maksudnya seperti itu dan seterusnya ada banyak teks gitu terutama di dalam hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam terkait redaksi al-asyar itu tapi kalau yang tidak secara langsung menyebut al-asyar ya ayamin maklumat di dalam Al-Quran itu kalau melihat dari sisi disebutkan secara langsung di dalam taik syariah itu sebuah keutamaan tentunya eh kemudian kalau dia dari sisi ibadah itu tadi ibadahnya bisa berkumpul dengan rangkaian-rangkaian yang di dalam satu waktu disebut sebagai 10 hari pertama itu ibadah-ibadah yang tidak bisa berkumpul kecuali di hari-hari itu makanya al-imam Ibnu Hajar al-askolani dalam kitab beliau Fathul Bari itu menyatakan salah satu keutamaan 10 hari itu ya lima kani istimai ummahatil ibadah pihak itu karena kemampuan hari-hari itu 10 hari pertama tersebut untuk merangkai mengumpulkan ummahatil ibadah kita Ramadan bulan suci bulan mulia gitu ya tapi paling disitu ada puasa itu ada tarawih ada sholatnya Nah kalau di dalam 10 hari pertama bulan tul hijjah seperti yang tadi sudah sudah disebutkan ya puasa ada berkorban ada haji ada hampir semua ibadah ngumpul dan itu ummahatil ibadah katakanlah ibadah-ibadah induk kayak gitu ini keutamaan juga yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain seperti itu menarik saja di kenapa disebut atau diutamakan itu karena disitu berkumpul banyak ibadah dalam satu waktu itu sudah ada puasa kurban dan haji begitu ya